Selamat datang kembali di channel Audian Audina Kali ini kita bakal bahas fakta menarik tentang 4 saman tingkat spesial yang ada dalam serial manga Jujutsu Kaisen Seperti yang kalian semua tahu, dalam dunia saman di manga Jujutsu Kaisen ada 1-4 tingkatan yang dimiliki tiap penyihir Jujutsu Tapi, tahukah kalian ada gelar tingkat spesial di antara para penyihir Jujutsu yang ada? Tingkat spesial ini adalah gelar yang diberikan pada para penyihir Jujutsu yang memiliki kekuatan begitu luar biasa dan tergolong unik Lebih tepatnya, kemampuannya tak terbatas sih Untuk kalian ketahui juga, kutukan tingkat spesial itu berjumlah 16 Sedangkan jumlah penyihir Jujutsu yang memiliki gelar tingkat spesial hanya 4 orang saja Itu adalah Gojo Satoru, Suguru Geto, Yuta Okotsu, dan Yuki Sukumo Untuk Gojo Satoru, kalian pasti sudah tahu kalau dia adalah sang saman terkuat Tapi, bagaimana dengan ketika orang lainnya? Sekarang mari kita bahas fakta menariknya satu per satu Yang pertama adalah Gojo Satoru Siapa yang tidak tahu karakter satu ini? Dia merupakan saman terkuat yang ada dalam manga Jujutsu Kaisen ini Lebih mudahnya sih, dia ini Saitama versi ganteng Pria yang terlahir dari keluarga Gojo ini mewarisi sick eyes dan teknik kutukan limitless Yang sebenarnya sudah ada turun-temurun dalam keluarga Gojo Memiliki gelar sang saman terkuat tak serta-merta membuatnya tidak mempunyai peran yang sederhana Nyatanya, Gojo ini memilih peran menjadi seorang guru di SMA Jujutsu Alasannya sih, dia kelihatannya ingin membimbing para tunas muda yang bisa menjadi aset penting Yang bagi dunia sihir Jujutsu di masa depan Dan terbukti, sampai saat ini Gojo telah membimbing anak-anak yang kelak bisa melampauinya Seperti yang kalian tahu sendiri, itu adalah Hikari, Yuta Okotsu, dan Itadori Yuji Untuk karakteristik Gojo ini, dia itu orangnya terlihat begitu santai dan seperti sering bercanda Tapi itu bisa beda cerita kalau dia sedang bertarung Saat bertarung, dia bisa menjadi seorang pembunuh berdarah dingin Ya, bisa dikatakan ini adalah sisi gelapnya Dan bahkan menurut Mahito, Gojo itu berbeda dari Itadori Dia tidak punya hati Apapun bakal dia lakukan untuk melenyapkan musuh yang ada di depannya Tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya Terbukti di cerita insiden Shibuya, dia tanpa ragu menggunakan teknik perluasan wilayahnya Di mana di sekitarnya masih banyak manusia yang ada Hal ini membuktikan bahwa Gojo tidak ragu sedikitpun dalam menghabisi lawannya Meskipun hal yang dia lakukan bisa membunuh juga manusia tak berdosa yang ada di dekatnya Tapi ya gimana lagi, saat itu di Shibuya, Gojo memang sengaja dipaksa menggunakan teknik perluasan wilayahnya Oleh geto palsu dan komplotannya Untuk sisi kekuatan Gojo, Satoru tidak usah diragukan lagi Seperti yang saya sebutkan barusan, dia memiliki teknik perluasan wilayah yang begitu luar biasa hebat Namanya adalah kehampaan tanpa batas Dalam teknik perluasan wilayah ini, musuh yang terjebak di dalamnya akan dipaksa untuk menerima, melihat, dan merasakan segalanya tanpa batas Jadi yang sudah terjebak di sini hanya bisa diam termenung dan menunggu kematiannya saja Yang namanya juga kehampaan tanpa batas, jadi yang terjebak di dalamnya hanya merasakan kekosongan Selain itu tadi, ciri khas teknik Gojo, Satoru yang bernama Limitless ini adalah memanipulasi sebuah ruang Ada teknik bernama Mugen, dimana ini berfungsi seperti perisai bagi diri Gojo, Satoru Tapi bukan berarti teknik ini bisa menghentikan semua serangan yang datang ke arahnya Mugen ini lebih berfungsi seperti melambatkan suatu objek yang datang ke arah Gojo, Satoru Dan uniknya, perisai ini bisa aktif terus menerus Jadi dalam keadaan apapun, saat Gojo sedang tidur sekalipun, sebuah perisai masih akan terus melindunginya Meskipun disergap secara tiba-tiba oleh lawannya Terlihat Hanami dan Jogo sedikit bisa menembus Mugen milik Gojo ini dengan menggunakan teknik penguat wilayah Saat itu, perisai Gojo ini terlihat bisa tertembus oleh dua arwah terkutuk tingkat tinggi ini Untuk teknik kutukan lainnya disini, ada Red Dimana ini merupakan teknik kutukan pembalik yang mana dalam penerapannya bisa digunakan untuk memperbaiki atau lebih tepatnya menyembuhkan sesuatu Dalam hal ini, Gojo pernah menerapkannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri yang dalam kondisi sekarat akibat ulah Toji Zenin Dan teknik kutukan pembalik inilah yang merupakan kunci bisa digunakannya perisai Gojo secara terus menerus Jadi gini, menggunakan suatu teknik kutukan terus menerus bisa membuat otak penggunanya hancur karena dipaksa terus bekerja Tapi karena Gojo bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan teknik kutukan pembalik Jadi otaknya masih bisa auto dan tidak hancur karena terus disembuhkan berulang-ulang Untuk teknik kutukan berikutnya disini adalah Blue Merupakan teknik yang membuatnya bisa memanipulasi gravitasi dengan menari objek yang ada di sekitarnya Dan objek yang sudah terkumpul itu juga bisa diledakannya Nah sekarang giliran teknik kutukan Purple Yang merupakan gabungan dari Red dan Blue Dengan teknik Purple ini, Gojo bisa melenyapkan apapun yang ada di sekitarnya Daya hancurnya benar-benar luar biasa Dan perlu kalian ketahui, teknik Purple ini tergolong teknik baru yang mana diciptakan oleh Gojo Satoru sendiri Dalam secara panjang keluarga Gojo belum ada Jadi dia adalah orang yang pertama menemukannya Yang berikutnya adalah Six Eyes Ini sering disebutkan tapi belum ada detail pastinya ini apa Sampai chapter terakhir sih dikatakan oleh Yuta Kalau dengan Six Eyes ini, Gojo Satoru bisa mengaktifkan teknik kutukan tanpa membuang banyak energi kutukannya Dikatakan oleh Yuta, energi kutukan yang terbuang dari Gojo hampir nol Ini seperti kekuatan tak terbatas saja ya Dan sepertinya memang kekuatan tak terbatas inilah yang membuat seseorang bisa menyandang gelar zaman tingkat spesial Dan yang terakhir, Gojo juga bisa melakukan teleportasi Kayaknya dia ini seperti bisa melakukan segalanya ya Dan inilah fakta mengenai Gojo Satoru Berikutnya adalah Suguru Geto Kalau yang baca manganya sampai chapter terbaru Pasti tahu kalau sebenarnya Geto yang asli sudah mati Dan Geto yang sekarang di mana ada luka bekas jahitan di kepalanya adalah si Geto palsu Yang mana tubuh Geto palsu ini dikendalikan oleh penyiir Jujutsu bernama Genjaku Dikatakan oleh Tengen Sama, kalau Genjaku dulunya bernang juga pada tubuh Kamu Noritoshi Seorang penyiir terburuk dalam sepanjang sejarah dunia sihir Jujutsu Tapi tenang saja yang saya bahas bukan masalah Geto yang dikendalikan ini Yang saya bahas disini adalah alasannya kenapa bisa menyandang gelar zaman tingkat spesial sebelum dirinya mati ya Kita mulai dari keperibadiannya dulu Secara sekilas, Geto ini terlihat berpenampilan yang keren layaknya Gojo itu sendiri Dan itu memang benar apa adanya Ditambah lagi dengan muka yang kalem itu menjadi nilai lebihnya di hadapan para wanita Sedangkan untuk sifatnya, Geto ini memiliki sifat yang baik dulunya pada saat masih menjadi seorang siswa Malahan saat SMA dulu yang terlihat brutal dan seakan-akan seperti pembunuh berdarah dingin adalah Gojo Satoru Geto ini begitu dekat dengan Gojo Yah mereka memang sahabatan sekaligus dua orang ini adalah yang terkuat di masa SMA dulu Dan saat itu Geto masih lebih manusiawi ketimbang Gojo Satoru Perasaannya benar-benar tulus ingin melindungi manusia non saman Tapi setelah insiden tewasnya wadah bintang plasma Geto mulai berubah dan memiliki pemikiran untuk menghabisi seluruh manusia non saman Ini menarik sekali dimana Gigi Sensei mengubah keperibadian orang yang awalnya baik bisa berubah menjadi seorang yang begitu jahat Rencana Geto ini tidak bisa berjalan begitu saja tanpa didukung dengan kekuatan yang memadai Dari segi kekuatan mungkin Geto masih di bawah Gojo Satoru Malahan Geto masih di bawah Yuta Okotsu Kekuatan milik Suguru Geto ini adalah memanipulasi arwah terkutuk Dia bisa mengendalikan arwah terkutuk yang sebelumnya dia serap dalam semacam bola hitam di tangannya Kemudian setelah itu dia bakal memakannya Saat memakan bola hitam yang sudah diisi arwah terkutuk Menurut Geto itu sendiri rasanya seperti memakan kain bekas untuk mengelap muntahan Untuk jenis arwah terkutuk yang bisa diserap Geto ini ada beberapa syaratnya Untuk roh terkutuk di dua tingkat paling bawah dia bisa menyerapnya tanpa syarat apapun Dan Geto sendiri ini sudah mampu mengendalikan arwah terkutuk tingkat spesial yang dia gunakan saat melawan Yuta Okotsu Itu mengejutkan sekali mengingat harusnya ada syarat khusus dalam mengendalikan roh terkutuk tingkat spesial Geto juga mempunyai keahlian dalam bertarung jarak dekat Terbukti saat melawan Yuta, Geto mampu menggunakan nuncanku dan bisa memojokkan Yuta yang sudah terbiasa menggunakan pedang Selain kekuatan bela diri itu tadi, Geto juga bisa menggunakan teknik kutukan bernama Maximum Uzumaki Dimana teknik ini bisa menggabungkan roh terkutuk yang Geto miliki Hingga menciptakan energi kutukan berkepadatan tinggi dan menembakkannya Ini jurus terakhir Geto saat menghadapi pertarungan puncaknya dengan Yuta Okotsu Untuk teknik Geto yang bernama Uzumaki ini merupakan teknik terkuat yang dimilikinya Bisa dikatakan ini seperti teknik perluasan wilayah, tapi masih belum bisa dikatakan setara sih Karena kalau teknik perluasan wilayah sekali dipakaikan sudah bisa menjamin kemenangan buat penggunanya Dan untuk update terbaru mengenai teknik Maximum Uzumaki ini Ternyata dijelaskan kalau Uzumaki tidak berfungsi hanya untuk menggabungkan roh terkutuk kelas bawah saja Kalau Geto menyerap dan memanipulasi arwah terkutuk tingkat 1 atau diatasnya dengan Uzumaki Maka dia bisa mengambil teknik kutukan milik arwah kutukan tersebut Info kemampuan ini diupdate setelah melihat kemampuan Geto palsu saat melawan Itadori di insiden Shibuya Geto palsu disini memakan Mahito loh Jadi ya otomatis kemampuan Mahito sekarang dimiliki oleh si Geto palsu Ya dan inilah kemampuan Geto sebagai salah satu sang saman tingkat spesial Dimana dikatakan oleh Tengen sendiri kemampuan Geto yang mampu mengendalikan arwah kutukan ini tergolong langka Dan membawa alur takdir baru bagi dunia sihir Jujutsu Berikutnya adalah Yuta Okotsu Selama ini dia adalah anak kelas 2 yang keberadanya diinformasikan berada di luar negeri Merupakan teman seangkatan dari Maki, Inumaki, dan Panda Dan orang inilah yang dikatakan memenangkan latih tanding dengan SMA cabang Tokyo seorang diri Dan mari kita kupas tentang profil Yuta ini yang katanya adalah Gojo Satoru generasi berikutnya Kita mulai dari fakta mengenai keperibadiannya Yuta ini terlihat seperti anak yang pembawaannya kalem dan begitu pendiam Semenjak kecil sudah seperti itu Tapi rambutnya sedikit aca-acakan sih Kayak orang yang hidupnya agak kacau Tapi siapa yang menyangka kalau Yuta ini memiliki rasa kepedulian yang tinggi Bisa terlihat sendiri saat pertarungannya menghadapi si Geto asli Dia terkejut melihat Maki, Inumaki, dan Panda yang terluka parah akibat olah si Geto asli Dia terlihat begitu marah dan sampai bilang kalau dia pasti bakal menghabisi si Geto Secara nurani dia ini mirip seperti Yuta Dori Yuji Hatinya baik Dan kalau secara nasib Yuta juga sama dengan Yuji Dua-duanya sama-sama pernah hendak dieksekusi mati oleh para petinggi dunia sihir Jujutsu Tapi dua-duanya juga dijamin keselamatannya oleh Gojo Satoru Baiklah sekarang kita masuk ke fakta kekuatan dari Yuta Okotsu Dia ini memiliki semacam arwah terkutuk pendamping yang bernama Rika Orimoto Dimana dikatakan bahwa Rika ini adalah seorang ratu kutukan yang memiliki energi kutukan tak terbatas Dan asal Rika ini sendiri sebenarnya adalah dari Yuta yang mengutuk Rika teman masa kecilnya Yang sudah mati tertabrak oleh mobil Bukan sebaliknya ya Kayaknya energi kutukan tak terbatas milik Rika ini sedikit berhubungan dengan keluarga Gojo Dimana sekarang sudah mulai terbongkar fakta kalau ternyata Yuta ini masih saudara jauh dari Gojo Satoru Jadi ini sudah cukup menjelaskan kenapa Yuta memiliki arwah kutukan pendamping bernama Rika yang memiliki energi kutukan tak terbatas Ini seperti limitless tapi berwujud arwah terkutuk Ini dari pemahaman saya ya Selain kemampuan itu tadi Yuta ini memiliki teknik pembalik sama seperti Gojo Satoru Teknik ini sempat diperlihatkannya untuk menyembuhkan teman-temannya yang terluka parah akibat diserang oleh si Gitu asli Ini dari volume 0 ya Oh iya dengan kutukan pembalik ini juga Yuta menghidupkan kembali Itadori yang sebelumnya sempat dia bunuh untuk sesat Tidak selesai sampai disini Yuta juga mampu menggunakan ilmu pedang Terlihat saat melawan Gitu dia bisa dengan cukup baik menggunakan pedang yang dia aliri energi kutukan Belum lagi dia juga sempat dilatih oleh Maki Zenin untuk bertarung menggunakan pedang Yang lebih mengerikannya lagi Yuta ini memiliki teknik kutukan untuk meniru teknik kutukan milik orang lain Ini sudah sempat diperlihatkan dan dia mampu meniru teknik kutukan kata-kata milik klan Inumaki Ini benar-benar mengejutkan Untuk teknik perluasan wilayah ataupun teknik maksimum belum diperlihatkan apakah Yuta ini memilikinya Bakal menarik sih perkembangan kedepannya karakter satu ini Fakta terakhir tentang Yuta adalah pemikiran Gitu palsu tentangnya Si Gitu palsu ini bilang kalau dia gak takut sama Yuta karena dia merasa kalau Yuta gak bakal bisa menjadi Gojo Satoru generasi berikutnya Dia kok masih bisa ya bilang gitu padahal dulu yang ngajar Gitu asli habis-habisan adalah Yuta Okotsu Sebelum si Gitu asli sendiri dihabisi oleh Gojo Satoru Dan inilah fakta menarik tentang sisaman tingkat spesial bernama Yuta Okotsu Selanjutnya adalah Yuki Tsukumo Untuk karakter satu ini sebenarnya tergolong asing dan masih minim informasi Tapi di chapter terbaru sudah mulai terlihat kalau dia ini cukup memiliki peran yang begitu penting Mengingat dia ini juga memiliki ambisi untuk melenyapkan semua kutukan yang ada di dunia ini Mari kita mulai dari profil singkatnya terlebih dahulu Dia ini berambut panjang dan rambutnya berwarna pirang Ini penampilan terakhirnya ya Saya bilang seperti ini karena saat bertemu Gitu asli dulu rambutnya masih hitam Kita masuk ke keperibadiannya sekarang Secara keperibadian Yuki Tsukumo ini terlihat selalu santai dan begitu riang Tapi dia ini terkenal sebagai penyiir Jujutsu yang malas untuk menjalankan misi Ini terjadi karena pola pikirnya berbeda dengan para penyiir Jujutsu lainnya Seperti yang saya sebutkan di awal dia ini lebih tertarik untuk mencari cara melenyapkan semua kutukan yang ada di dunia ini Dia rasa itu lebih efektif daripada harus bekerja satu persatu membasmi kutukan saat mereka baru muncul saja Oh iya Yuki Tsukumo ini juga selalu terlihat tenang apapun yang terjadi Kayaknya dia begitu percaya diri dengan teknik kutukannya sih Ini terbukti saat melawan Gitu palsu dan Uraume saat puncak tragedi insiden Shibuya Yuki Tsukumo masih terlihat begitu tenang loh Sekarang masuk ke bagian kekuatannya Inilah masalahnya sampai hari ini masih belum ada detail pastinya Hanya saja Gigi Sensei memberikan sedikit clue pada arti nama Tsukumo ini Kalau diartikan Tsukumo ini artinya adalah banyak Kalau dalam kanjinya Tsukumo ini mempunyai arti 99 Angka ini sih menandakan ketidak terbatasan Dan fakta menarik lainnya di scene itu Yuki selalu terlihat didampingi oleh semacam capung yang panjang Lebih mirip kayak ular terbang sih Dan diperlihatkan di puncak cerita insiden Shibuya Yuki datang dan menyelamatkan Itadori dan kawan-kawan Yang hendak tertimpa es raksasa buatan Uraume Dan kayaknya mudah banget bagi Yuki ngehancurin bongkahan es sebesar itu Kayaknya kekuatan Yuki ini ada hubungannya dengan keberadaan ular terbang ini Dan kalau dilihat dari bentuknya Ini sedikit mirip dengan ular terbang milik Gikyo dari Manga Inuyasa dulu Atau jangan-jangan kemampuannya sedikit mirip Kalau boleh berspekulasi sih bisa saja kekuatan Yuki ini Mengambil energi kutukan atau teknik kutukan orang-orang yang ada di sekitarnya Kalau menurut saya ya Soalnya kalau meniru udah ada si Yuta kan Siapa tahu Yuki ini kemampuannya mengambil energi atau teknik kutukan milik orang lain Satu fakta terakhir lagi Yuki ini adalah mentor dari Aoi Todo Dan gaya Todo yang khas dimana saat bertemu seseorang yang baru Selalu menanyakan tipe jawab mereka itu seperti apa Diadopsi dari gaya Yuki Sukumo ini Dan inilah dia sekelintir fakta tentang saman tingkat spesial bernama Yuki Sukumo Demikian pembahasan kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Cek juga video kami lainnya ya Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bye bye